Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat donna tanpa ulen, tanpa mixer dan tanpa banting ya Tapi hasilnya sangat empuk Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus ya videonya sampai dengan selesai Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahannya 1 saset vermifan 1 sendok makan, minyak makan 1 sendok teh SP atau bisa menggunakan TBM ya 1 saset susu denkau atau 3 sendok makan susu bubuk ya 7 sendok makan gula pasir 2 butir kuning telur 2 sendok makan margarin 300 ml air atau 1,5 gelas ya 500 gram tepung terigu protein tinggi Oke sekarang cara membuatnya ya Gelas takaran yang berisi air aku campur dengan permifan Kemudian aku aduk-aduk ya Kemudian aku masukkan sebagian gula pasir yang disemuakan ya Sisakan setengah Seperti ini Aduk-aduk sampai gulanya larut ya Kemudian aku masukkan kuning telur Aduk-aduk kembali Sampai tercampur ya bunda Kemudian tepung terigu yang di dalam wadah Aku campur dengan gula pasir Susu bubuk Es bay Margarin Aduk hingga tercampur rata ya bunda Kemudian Aku tuangkan Adonan biangnya ya bunda Seperti ini Tuangkan secara bertahap saja ya bunda Aduk-aduk ya bunda Sampai benar-benar adonannya nanti kalis ya bunda Kemudian aku tuangkan kembali Aduk-aduk Tuangkan adonan biangnya Sampai habis ya bunda Oh iya Untuk resep yang lebih jelas Atau lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Bunda tinggal di klik Di bawah judul saja Jika sudah tercampur rata Maka disini aku tutup Menggunakan plastik wrap ya bunda Seperti ini Sampai adonannya nanti Dia mengembang menjadi 2 kali lipat ya bund Kemudian diamkan atau istirahatkan selama 40 menit ya bunda Adonannya Jika sudah 40 menit Seperti ini ya bunda Sudah mengembang Kemudian terakhir Aku masukkan 1 sendok makan minyak makan ya bunda Aduk-aduk kembali Seperti ini Fungsi minyak disini Agar donatnya nantinya lembut banget ya bund Sebelum membentuk adonannya Menjadi bulat-bulat Disini aku Olesi atau alasi tangannya Menggunakan tepung terigu ya Tipis-tipis saja Kemudian aku bulat-bulat Disini aku tidak pakai timbangan Disesuaikan saja ya bunda Agar lebih cepat saja Seperti ini ya Ditarik-tarik ke bawah Disini adonannya Sangat lembut ya bunda Bukan terlalu cair ya bund Atau terlalu lembek Seperti ini ya Ditarik-tarik ke belakang Adonannya Kemudian dicubit-cubit Di bagian belakangnya ya Sudah seperti ini Kita sisikan ya bunda Jika adonannya lembut seperti ini Jangan ditambah terigu lagi ya bunda Cukup seperti ini saja Cukup tangan kita Yang diolesi Atau dialasi dengan tepung terigu ya Lakukan sampai dengan selesai ya bunda Untuk membentuk donatnya Jika bunda di rumah ingin Sama bentuknya Bisa bunda Timbang terlebih dahulu ya bunda Adonannya Tapi disini Aku tidak menggunakan timbangan Hanya menyesuaikan saja ya bunda Donat ini Sudah aku coba ya bunda Aku simpan selama 2 hari Dan hasilnya Donatnya masih lembut Dan tetap awet ya bunda Disini aku buat donatnya Tidak pakai capek ya bunda Tidak pakai ulen Dan tidak pakai mixer Apalagi pakai di banting-banting ya bunda Cukup diaduk-aduk saja Bisa jadi adonannya yang sempurna Dan juga menghasilkan donat Yang sangat empuk Gimana mudah banget kan Cara buatnya Sudah selesai semua Kita lihat ya bunda Hasilnya dari setengah kilo tepung terigu Tapi cukup lumayan banyak ya Kemudian aku tutup ya bunda Kita menggunakan serbet selama 30 menit ya Setelah 30 menit Sudah mengembang seperti ini ya bunda Donatnya Kemudian Siap untuk digoreng ya bunda Untuk membolongkan tengahnya Aku Pak menggunakan jari pelunjuk saja ya Seperti ini Kemudian Langsung aku masukkan ke dalam Kuali yang sudah aku panaskan terlebih dahulu ya bunda Kemudian diputar-putar seperti ini Langsung digoreng seperti ini ya Menggunakan api kecil saja ya bunda Agar matangnya merata Kemudian jika sudah menguning Di balik ya bunda Untuk tingkat kematangannya Pastikan ya bunda Sudah benar-benar menguning Agar di dalamnya Itu benar-benar matang ya bun Jika sudah menguning semua Aku angkat ya bunda Kemudian aku tiriskan Lakukan sampai habis ya bunda Penggorengan donatnya Terima kasih telah menonton Ini dia bunda Hasilnya Cukup banyak kan Hasilnya Sudah siap untuk dihidangkan ya bunda Donat empuknya Seperti ini Aku pakaikan gula halus ya bunda Karena anak-anakku Lebih suka menggunakan gula Bunda di rumah Bisa juga menggunakan Selai coklat Atau topping yang lain ya bunda Pastinya lebih cantik Dan lebih enak ya Kita lihat teksturnya ya bunda Ini benar-benar lembut ya bun Ini cocok banget ya bunda Untuk cemilan keluarga tercinta Kita di rumah Suka kecewa Beli donat di luar Karena keras Buat aja ya bunda Mulai sekarang Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video aku Sampai dengan selesai Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.